Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif Teman-teman, jika di rumah kalian itu banyak sekali tikus Contohnya seperti ini ya, tikus-tikus yang masuk ke rumah kita Apalagi di musim penghujan seperti ini ya Pastinya untuk tikus-tikus yang ada di sawah, di kebun, atau di hutan sekalipun Pastinya akan masuk ke rumah kita teman-teman Sehingga menghabiskan makanan yang ada di rumah kita teman-teman Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan membuat sebuah ide kreatif atau membuat sebuah tips Bagaimana cara kita mengusir tikus-tikus yang ada di dalam rumah kita Dengan cara yang sangat mudah dan pastinya untuk bahan-bahannya Sangat mudah sekali kita dapatkan teman-teman Oke, seperti apakah untuk caranya? Langsung saja ya ke tutorialnya Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman, langsung saja kita buat untuk tutorialnya Kita siapkan alat dan bahannya teman-teman Nah, untuk bahan pertama disini saya sudah siapkan Yaitu sebuah atau biji-bijian ya Nah, yaitu biji merica teman-teman Nah, seperti ini ya Merica atau lada seperti ini Jika kalian tidak mempunyai yang seperti ini Kalian bisa memakai bubuk yang seperti ini Nah, tetapi saya kali ini saya memakai yang seperti ini saja Yang berbentuk biji-bijian Kemudian kita siapkan sebuah cobek Nah, cobek dan juga ulkanya seperti ini Kita ambil sedikit Sedikit saja teman-teman Karena sedikit saja untuk aromanya itu sudah sangat menyengat Oke, seperti ini Kemudian kita siapkan satu butir Satu butir bawang merah Nah, seperti ini Langsung kita kupas dulu Seperti ini Langsung kita potong-potong Kemudian selanjutnya Langsung saja kita haluskan Oke, seperti ini Tidak terlalu halus, tidak apa-apa ya Yang penting untuk aromanya Ini sudah sangat menyengat Nah, karena Dengan kita ulek seperti ini Untuk aromanya itu bisa keluar teman-teman Kemudian selanjutnya Kita siapkan sebuah wadah Wadah yang agak besar seperti ini teman-teman Kita ambil untuk Ramuannya Nah, kita ambil seperti ini ya Oke, seperti ini Kita kasih sedikit air Kemudian Kita aduk Jika sudah seperti ini teman-teman Kalian siapkan sebuah wadah ya Wadah Atau semprotan Semprotan seperti ini pun bisa Atau kalian siapkan sebuah botol Nah, botol seperti ini ya Untuk tutupnya Kita kasih lubang sedikit seperti ini Nah, karena Biasanya kita tidak Mempunyai semprotan seperti ini Kita memakai botol saja seperti ini teman-teman Nah, kita masukkan Kita masukkan untuk ramuannya Yang kita buat Kita kasih corong Untuk botolnya Agar lebih mudah Kita kasih saringan Nah, kita kasih saringan seperti ini teman-teman Langsung saja kita masukkan Kemudian kita tutup ya Nah, seperti ini teman-teman Ini adalah sari dari bawang merah dan juga merica teman-teman Nah, itu baunya ini sangat menyengat ya Nah, seperti itu Kemudian untuk ampasnya Untuk ampasnya seperti ini Nah, ini pun bisa kita manfaatkan ya Karena ini baunya masih sangat menyengat Kita masukkan ke dalam sebuah wadah seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Dan ramuannya kita buat ini Ini sudah jadi ya Ini bisa menjadi pengusir tikus Yang pastinya ini sangat ampu teman-teman Karena bau dari irisan bawang merah dan juga bau dari merica teman-teman Oke, langsung saja ya Kita praktekan Nah, tapi sebelum saya praktekan Saya akan kasih tahu kalian dulu Bahwa untuk ramuan kali ini Ini benar-benar sudah terbukti teman-teman Oke, teman-teman Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah HP ya Kita buka mbak Google-nya Nah, kemudian di sini akan saya ketik Tikus apakah takut dengan merica Nah, langsung saja kita buka Kita lihat di sini Tikus memiliki indera penciuman yang tajam Jadi, mereka akan bisa langsung mencium aroma pedas dari merica bubuk Nah, karena menghasilkan sensasi pedas Jika terhirup Tentu Tikus tidak suka dengan bau merica Nah, seperti itu ya teman-teman Bahwa untuk merica Itu sangat tidak disukai oleh tikus-tikus yang ada di rumah kita teman-teman Oke, langsung saja kita praktekan ya Di sini ada dua cara Untuk yang cairan seperti ini Ini bisa kita semprot-semprotkan Di area luar ruangan ya Atau di luar rumah teman-teman Kemudian untuk yang ampasnya Yang ini Ini baunya pun masih sangat menyengat Kita bisa letakkan di dalam rumah ya Atau di dalam ruangan teman-teman Oke, langsung saja kita praktekan Caranya seperti apa Oke teman-teman Nah, untuk yang ampasnya ini Tidak berbutuh cairan ya Kita bisa letakkan di dalam rumah Di area-area Yang tempatnya seperti ini Yang rungsep ya Yang biasanya dipakai Sarang para tikus di rumah kita teman-teman Caranya sangat mudah Kita tinggal letakkan saja Di tepi-tepi seperti ini ya Karena biasanya untuk tikus Senangnya Jalannya di tepi seperti ini teman-teman Nah, kita letakkan seperti ini Atau kita bisa letakkan Di area tempat makanan kita Tempat kita menyimpan makanan ya Nah, seperti ini Kita letakkan saja seperti ini Untuk yang berbentuk cairan seperti ini teman-teman Nah, kita bisa semprotkan Di luar ruangan ya Di luar rumah Nah, caranya seperti ini Kita tinggal semprot-semprotkan Di area-area Yang biasanya dipakai Sarang para tikus teman-teman Nah, kita semprot-semprotkan saja Seperti ini Sehingga untuk tikusnya Auto kabur ya Dari tepi rumah kita Sehingga tidak akan masuk ke rumah kita Oke teman-teman Nah, seperti itu ya Dua cara kita Mengusir tikus Hanya bermodalkan dari Merica teman-teman Nah, dan juga Bawang merah Kita bisa mengusir tikus Yang sangat nakal Yang ada di rumah kita teman-teman Oke, seperti itu ya teman-teman Untuk ide kreatifnya Semoga untuk ide kreatif kali ini Ini bisa bermanfaat Buat kita semua Oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian Jika kalian suka dengan video dari ide kreatif Kalian bisa bantu saya dengan cara Tekan tombol like yang ada di bawah Dan juga tekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Di video-video saya terbaru Dan terupdate lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya Terima kasih.